MENTERIAK ALLAHU AKBAR Dia juga sholat Ini gak sholat Ya Allah akbar, Zamiya Allah, Iman Hamidah Ini kerecehan Islam Eh ternyata mereka fakir otak Karena anak-anak yang beragama Islam Yang belum usia 5 tahun Pastinya sudah mengetahui Apa itu azan Apa itu sholat Persaudaraan alumni atau PA212 Menggelar aksi unjuk rasa Aksi demonstrasi itu sebagai bentuk protes Kepada menaki akut kolil komas Agar bertobat dan meminta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tegakkan balai Barang siapa yang tidak menegakkan salah Hancur negara kita Orang bertopeng-topeng agama Membake atribut agama Disitu malah menyimpen kemunafikan Karena tujuan mereka Emang bukan bela azan Bukan bela Islam Tapi menghambur-hamburkan nafsu Kebencian dengan fitnah Dan pelecehan terhadap menteri agama Diketahui unjuk rasa tersebut Berlangsung di gedung Kementerian Agama Pada Jumat 4 Maret 2022 PA212 akan memperjuangkan Agar dapat di proses secara hukum Ini urusan haknya Allah Penista agama siapapun Mau mualab Mau murtad Tidak ada tebusannya kecuali hukuman mati Takbir Kalau dia dilaporkan menondai agama Kita perlu tahu bagaimana sih Mestinya melihat persoalan penondan agama Apakah memang ada penondan agama Dan kalau ada itu Apa kriteria-kriterianya yang valid Yang jelas gitu Supaya itu tidak menjadi bola liar Seakan-akan siapapun boleh melaporkan orang lain Hanya karena berbeda pendapat Hanya karena dia memahaminya demikian Kalau seseorang dituduh Menodai Atau melecehkan Atau menghina Atau menistahkan agama Apapun istilahnya Ya dilihat dulu Pertama apakah konteksnya itu Dia sedang membuat Sebuah pernyataan yang menghina Agama Atau ketiga Yang paling masuk akal Orang menghina agama Bila dia tidak menganggap agama itu Ya mana mungkin Dia menganggap agama itu Artinya menganggap agama itu benar Berarti dia menganggap agama itu sakal Tidak mungkin Seorang menganggap sebuah agama Lalu dia menghina agama itu Tidak mungkin Karena ini bagian dari kerja propaganda Memberikan kebenaran Dan kecerdasan bukan tujuannya Karena Kebohongan pun bisa dianggap Sebagai kebenaran Kalau sudah viral Ratusan masa kelompok PA212 Pada Jumat 4 Maret 2022 Menggelar aksi demonstrasi Di depan kantor Kementerian Agama Atau Gemenak Jakarta Ada yang menarik dari aksi Saat kelompok PA212 ini Menuntut Menteri Agama Yakut Kolil Komas Atau Gus Yakut Mundur dari jabatannya Saat tiba waktu sholat asar Mereka melaksanakan sholat di jalanan Anehnya Tata cara sholat berbeda Yang lebih aneh lagi Salah seorang jemaah Maksa aksi Bela Azan Persaudaraan alumni PA212 Yakni Buya Fikri Salah melakukan gerakan sholat Pria bergamis hijau ini Sholat di atas mobil komando Melakukan rokok dua kali Dalam satu rokat Kenjadian tersebut Sontak menueh hujatan Dan komentar warga net Salah satunya datang dari Guntur Omli Muhammad Guntur Omli Melalui akun twitternya Memposting video Tata cara sholat jemaah Mengunjuk rasa Kelompok PA212 tersebut Sebelum menuduh Dan memfitnah orang lain Dengan penistaan agama Apalagi kepada Sekelas menteri agama Ketua umum GP Ansor Dan toko NO Sebaiknya Gerombolan monaslimin itu Belajar tata cara Wudu dan sholat Yang benar dulu Tata cara sholat model baru Alak gerombolan 212 ini Rukuk sampai dua kali Cuit at Guntur Omli Pada Jumat 4 Maret 2022 Guntur Omli menyebut Inilah tata cara sholat model baru Dari gerombolan 212 Kalau sholat di jalanan Udah kebiasaan mereka Tapi ini lihat Ada yang sholat di atas mobil Yang pakai gamis hijau Yang lain di jalanan Gerakan tidak sama Terus yang mimpin itu Imamnya apa yang duduk-duduk leha-leha Di atas mobil pakai toak Ampun dah Rusak Lanjutnya Dia juga menyoroti orang yang bertindak Sebagai bilal Di atas sebuah mobil Kalaupun ada bilal Yang biasanya ngencengin suara Setelah takbir imam itu Juga ikut sholat jamaah Bukan duduk leha-leha Kayak di atas Ini benar-benar model baru Sholat jamaah Gerombolan 212 Ini kenjadian hari ini Demo 212 Di depan kemana kusat Padahal masjid istiqlal Nggak jauh dari situ Paparnya Melihat tata cara sholat tersebut Guntur Romli menyebut Sholat jamaah Kelompok 212 ini Cuma gimmick Sholat jamaahnya Mereka cuma gimmick coy Buktinya Peserta yang lain Nggak peduli Tetap duduk-duduk santai Atau seliweran Ini yang nggak ada Di rekaman mereka Karena sholat jamaahnya Cuma buat gimmick Makanya Ngawur-ngawuran gitu Makanya saya bilang Sholat jamaah mereka Di jalan itu Cuma gimmick Alias riak Cari perhatian doang Tandasnya Sementara itu Buya Fikri pun meminta maaf Kepada seluruh umat Lantaran telah salah Melakukan gerakan sholat tersebut Dalam klarifikasinya Buya Fikri menceritakan Awal mula saat dirinya Melakukan sholat jamaah Di tengah aksi Bela Adhan Yang digelar partisipan PA212 itu Ketika itu Kata Buya Fikri Dia diamanahkan Untuk mengkoordinir Kegiatan aksi Atau yang biasa disebut Dengan koordinator lapangan Atau korlap Karena tugas itulah Ketika tiba waktu sholat asar Berjamaah Saya tidak meninggalkan Mobil komando Karena komando harus tetap di saya Untuk berjaga-jaga Terhadap kemungkinan Terjadi sesuatu Yang tidak diinginkan Saat sholat tengah berlangsung Mengingat saya adalah Penanggung jawab kegiatan Ujar Buya Fikri Menurutnya Lantaran berada di atas Mobil komando Ia mengaku kesulitan Mendengar suara imam Yang kemudian terjadi Kesalahan pada sholatnya Saya mencoba Memperbaiki kesalahan itu Sehingga tampak saya Melakukan rokok dua kali Namun pada akhirnya Saya membatalkan sholat saya Karena meyakini sholat tadi Tidak sempurna Dan memang Memenuhi syarat Untuk dibatalkan Saya kemudian Melakukan sholat ulang Di masjid Usai aksi Tuturnya Lebih lanjut Buya Fikri dalam Klarifikasinya itu Berharap dapat meluruskan Sekaligus mengakhiri Silang pendapat Sejumlah pihak Ente-ente yang bikin aksi Yang katanya Mau bela azan Padahal tidak ada Yang mempermaslakan azan Pemberitaan yang mengatakan Menak membandingkan Dua hal tersebut Sangatlah tidak tepat Menak bukan membandingkan Tapi mencontohkan Tentang pentingnya Pengaturan kebisingan Pengeras suara Inte-ente sudah protes Dan mengecam Subi Nur enggak Kalau enggak Inte-ente sama saja Dengan subi Nur Yang melecehkan azan itu Itu contoh Pelecehan yang nyata Terhadap azan Ada foto Menteri agama Diinjak-injak oleh Gerombolan wanita-wanita Yang berjilbab besar Sambil tertawa-tawa Dan menunjukkan Menjadi tengah mereka Wanita berhijab Yang didominasi seragam Berwarna hitam Tersebut ramai-ramai Menginjak baliho Bahkan mereka Mengacungkan jari tengah Ke poster Bergambar menak Saya miris sekali Apakah mereka paham Simbol itu Atau sudah kebiasaan Atau ketagihan Saya sebenarnya Agak canggung Membahas kelakuan mereka itu Ada aksi Mengedit foto Tubuh seekor anjing Tapi kepalanya Diganti dengan Kepala Gusyakut Dalam sepanduk demo Astagfirullah Toleransi Ini kepada Tukowi Kami sudah lelah Lelah Kita harus hati-hati Karena yang seperti ini Kelompok yang tidak Selalu mengharapkan provokasi Dan menyatakan Setiap kebijakan Pemerintah itu Salah Masa pendemo Membawa bendera Hisbub Tahrir HTI Orang mas terlarang Yang mencatut Kalimat pauhid Untuk propaganda Politik makar mereka Banser akan turun tangan pertama kali yang akan di depan Gebuk gerakan ini Kalau memang kita sudah nilai bahwa ini akan menjadi cita-cita khilafah itu Akan menunjukkan cita-cita khilafah Rubah Prinsip kedaulatan rakyat Tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliah Dan tegakkan Hanya syariat Islam saja Habis 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 Habis